Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk tiga orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 311. Noah Wilson takut dengan Tuan Orfel. Dia tidak ragu dengan kata-kata Tuan Orfel. Untuk orang seperti itu yang telah berada di bawah tanah selama bertahun-tahun dan menyatukan seluruh dunia bawah tanah Aorus Hill. Membunuh dua orang bukanlah hal yang sulit. Melihat kedua pria berotot ini akan membawa pergi Wendy. Noah Wilson sangat cemas. Dan dia meminta bantuan Claire-Claire. Mohon maaf. Bagaimanapun. Itu adikmu. Bagaimana Anda bisa melihat dia dibawa pergi? Claire merasa sedikit tak tertahankan. Dan berkata kepada dua pria kuat itu jangan mempersulit dia. Wendy juga sempat bingung dan tidak bermaksud menyakitiku. Meskipun Claire agak muak dengan Wendy. Dia adalah sepuku. Jadi bagaimana dia bisa dipukuli sampai mati? Mendengar apa yang dia katakan. Tuan Orfel menoleh untuk melihat Charlie. Menunggu Charlie memberi perintah. Charlie tersenyum sedikit dan berkata lakukan apa yang istri saya katakan. Tuan Orfel berkata. Sejak Madame Waday berbicara. Biarkan mereka hidup. Charlie mengangguk dan berkata kepada Nyonya Wilson saya sudah mengatakannya sejak lama. Anda tidak diterima di sini. Kalau sudah kenal. Pergilah sendiri. Jika tidak. Saya akan membiarkan orang-orang Tuan Orfel mengalahkan Anda. Nyonya Wilson tua gemetar karena marah. Dan jalannya goyah. Tetapi dia tidak berani tinggal di sini. Dia hanya bisa pergi dengan cepat dengan bantuan Noah Wilson. Karena takut dipukuli. Wendy masih putus asa dan berteriak aku tidak mau pergi. Saya tidak akan pergi. Aku akan mencekik Claire itu. Lepaskan aku dan biarkan aku mencekiknya. Tuan Orfel menendangnya dengan wajah hitam. Dan langsung menendangnya ke tanah. Sambil berteriak potong lidahmu. Jika kamu tidak berhenti bicara omong kosong. Melihat saudara perempuannya akan menyebabkan malapetaka. Harold buru-buru melangkah maju untuk membantunya berdiri dan berkata. Kakak, ayo pulang. Lady Wilson menghela nafas berulang kali. Hari ini. Dia ingin mengejek Claire. Ngomong-ngomong. Dia akan memberinya sedikit tekanan dan membujuknya untuk kembali ke keluarga Wilson. Tanpa diduga. Claire saat ini sudah tidak lagi dalam bahasa yang sama. Ada begitu banyak orang besar yang mendukungnya. Keluarga Wilson benar-benar tidak dapat menipu punggungnya. Ketika dia pergi. Nyonya Wilson merasa sangat tidak nyaman. Jika dia tahu hari ini. Mengapa repot-repot. Sekarang Claire tidak mau kembali ke keluarga Wilson. Keluarga Wilson telah kehilangan sedotan terakhir. Dan tampaknya hanya kebangkrutan yang tersisa bagi mereka untuk memilikinya dalam nasib mereka. Setelah keluarga Wilson pergi dengan malu. Claire merasa lega. Namun. Suasana yang meriah di adegan tersebut dengan cepat kembali membuatnya gugup. Orang-orang di sini semuanya orang-orang besar. Tetapi tempat di sini sangat kecil dan resepsionisnya sangat tidak nyaman. Hanya memikirkannya. Banyak staff dari gedung Wingstar berlari untuk menghibur mereka dengan makanan, minuman, dan minuman. Bagaimanapun. Itu adalah milik M. Grand Group. Dengan telepon dari Doris. Kelompok itu segera mengesampingkan semua pekerjaan mereka dan berkumpul di sekitar studio Claire untuk membantu. Doris mendatangi Claire dan berkata, Nih. Wadah. Gedung Wingstar adalah milik M. Grand Group kami. Karena Anda memilih untuk memulai bisnis di sini. Tentu saja kami harus menunjukkan sesuatu. Kemudian. Dia menyapa orang setengah bayar dan berkata, Ini Subo. Manager gedung Wingstar. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa di masa depan, Kantor di lantai ini secara bertahap akan diundang untuk berhenti dan menyerahkannya kepada perusahaan Anda. Claire buru-buru melambaikan tangannya. Tersanjung dan berkata, Doris, kamu tidak perlu begitu sopan. Saya memiliki studio sekarang. Saya tidak bisa menggunakan tempat yang begitu besar. Dan biaya untuk tempat yang begitu besar terlalu tinggi. Saya tidak mampu membelinya. Subo buru-buru menyerahkan cek sebesar 180,000 dan berkata kepada Claire, Nyonya. Wadah. Ini adalah sewa kantor satu tahun prabayarmu. Mulai sekarang. Semua sewa. Utilitas. Biaya properti. AC. Dan biaya pemanas semuanya ditanggung oleh kami. Bab 312. Claire dengan gugup berkata, Oh. Ini bekerja dengan sangat baik. Charlie meraih tangannya saat ini dan berkata sambil tersenyum. Istri. Karena Doris tega membantu Anda. Mengapa Anda menolak di depan wajah Dorisnya? Claire buru-buru berkata, Aku tidak menyangkal wajah Doris. Menurutku itu terlalu memalukan. Charlie mengambil cek dari Subo dan meletakkannya di tangan Claire. Berkata karena Doris dan Sue mengatakan itu gratis. Maka kamu harus mengambil uangnya. M. Grand Group adalah grup besar dengan nilai pasar ratusan miliar. Mengapa Anda peduli dengan sewa Anda? Selain itu, Saya akan bekerja dengan Anda di masa depan. Anda tidak bisa begitu meremehkan. Kan? Kata-kata Charlie membuat hati Claire berdebar-debar. Memang. M. Grand Group adalah perusahaan terbesar di Aorus Hill. Hanya satu perusahaan yang skalanya sebanding dengan seluruh keluarga Song. Jika dia harus bertemu Doris karena sewa 180,000. Itu mungkin akan membuat Doris merasa tidak nyaman. Jadi dia buru-buru mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih. Doris, terima kasih banyak. Doris sedikit tersenyum setiap orang adalah mitra. Dan tidak apa-apa untuk membantu satu sama lain. Claire buru-buru mengangguk. Lalu menyerahkan cek itu kepada Charlie. Berkata gaun yang aku pakai tidak memiliki saku. Anda bisa memberi cek ini untuk saya. Baik. Charlie menyelipkan cek itu ke sakunya dan berkata pada Claire. Ayo. Aku akan membawamu menyapa nona Song. Mereka memiliki beberapa proyek renovasi di keluarga Song baru-baru ini. Kamu bisa lebih banyak berbicara dengannya. Claire menjawab. Tetapi dia tidak ingin mengobrol dengan Warnia. Karena dia memang agak minder di depan Warnia. Lebih penting lagi. Dia selalu merasa bahwa dibalik senyum dermawan dan intelektual Warnia. Sepertinya ada permusuhan yang tersembunyi. Dikatakan bahwa intuisi seorang wanita adalah yang paling akurat. Jauh dilubuk hati Warnia. Dia berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa membawa Charlie. Menantunya. Dari si Aus ke rumah Song. Jadi dia akan sedikit bermusuhan. Dan Claire sudah menyadari permusuhan yang sangat tersembunyi dari Warnia. Hanya saja dia belum menemukan sumber permusuhan ini. Saat ini. Claire memeriksa waktu. Saat itu sudah lewat pukul 10. Dan orang tuanya belum datang. Jadi dia diam-diam memberi tahu Charlie. Charlie. Ibu dan ayah belum datang. Kamu menelpon mereka dan bertanya di mana mereka berada. Charlie mengangguk dan berkata. Mungkin ada kemacetan lalu lintas di jalan. Dia dan Claire bangun pagi karena mereka harus membersihkan kantor dan mempersiapkan resepsi. Sebelum keluar. Mereka juga sepakat dengan istri tua dan ibu mertua untuk datang ke perusahaan sebelum pukul 10 dan menghadiri acara pembukaan bersama. Tapi sekarang lebih dari 10 menit telah berlalu. Dan mereka belum melihat bayangan kedua lelaki tua itu. Charlie mengeluarkan ponselnya. Dan baru saja hendak melakukan panggilan. Ia mendengar ponsel Claire berdering. Claire melihat ibunya Elaine menelpon. Dan dia segera menjawab telepon. Begitu telepon tersambung. Suara cemas Elaine terdengar Claire. Ada kecelakaan mobil dalam perjalanan kita ke sini. Dan ayahmu terluka dan dia berada di rumah sakit rakyat. Kemari. Bab 313. Apa? Claire terkejut. Dan langsung bertanya. Bagaimana cedera ayah? Di rumah sakit mana? Suara Elaine bergetar. Dengan tergesa-gesa. Masih menangis. Dan berkata di rumah sakit rakyat Orus Hill. Ayahmu mengalami koma. Kemari. Claire tidak menyangka bahwa pada saat pertama. Dia masih merayakan Grand Opening dengan gembira. Tapi detik berikutnya. Dia tiba-tiba menerima kabar buruk. Dia berkata dengan cemas oke. Saya akan segera datang. Charlie mendengar panggilan di antara keduanya dengan jelas dan menyadari keseriusan masalah itu. Setelah itu. Tanpa berkata apa-apa. Dia segera berkata kepada semua orang yang hadir semuanya duduk sendiri sebentar. Claire dan aku akan keluar. Dalam keadaan normal. Itu adalah perilaku yang sangat kasar bagi tuan rumah untuk mengesampingkan tamu. Tetapi orang-orang ini adalah penggemar Charlie. Jadi tentu saja mereka tidak memiliki pendapat tentang Charlie. Jadi Charlie mengantarkan istrinya Claire langsung ke rumah sakit rakyat Orus Hill. Ketika mereka tiba di rumah sakit. Charlie dan Claire pergi ke bangsal ICU rumah sakit. Mendorong pintu masuk. Charlie melihat sekilas bahwa Jacob terbaring di ranjang rumah sakit. Matanya tertutup rapat. Dan ia tidak sadarkan diri. Ada pun ibu mertua Elaine. Dia sedang duduk di depan ranjang rumah sakit dengan noda darah di tubuhnya. Wajahnya pucat. Dan dia tampak bingung. Wajah cantik Claire menjadi pucat. Lingkaran matanya langsung merah dan bengkak. Dia bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas. Bu, ada apa dengan ayah? Mata Elaine merah dan berkata. Ayahmu membawaku untuk menghadiri upacara pembukaanmu dan ditabrak oleh truk kotoran yang melewati lampu merah. Sekarang situasinya sangat berbahaya. Claire buru-buru bertanya pada dokter yang berkeliling di bangsal dokter. Bagaimana kondisi ayah saya? Dokter berkata. Jangan khawatir. Dia tidak dalam bahaya untuk saat ini. Claire dan Charlie menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa Jacob tidak dalam bahaya. Tanpa diduga. Dokter ragu-ragu saat ini dan berkata lagi tapi. Claire tidak bisa menahan diri untuk bertanya tapi apa. Dokter menghela nafas dan berkata. Namun, pasien telah melukai tulang punggungnya dan akan menghadapi paraplegia tinggi saat dia bangun. Paraplegia tinggi. Yaitu kelumpuhan dari leher ke bawah. Dalam hal ini, manusia akan menjadi mati hidup tanpa kemampuan. Hanya sedikit lebih baik daripada sayuran. Ketika dia mendengar bahwa ayahnya mungkin menghadapi paraplegia tinggi. Mata Claire gelap. Dan dia hanya merasa langit berputar-putar sebentar. Jika bukan karena mata dan tangan Charlie yang cepat menopangnya. Dia akan jatuh ke tanah. Jika ayahnya, Yaakub, benar-benar menjadi lumpuh. Itu berarti dia hanya bisa berbaring di tempat tidur di masa depan. Tidak dapat melakukan apapun. Dan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk hidup. Kehidupan seperti ini. Bagi seseorang. Lebih baik dari kematian. Dia buru-buru bertanya dokter. Bisakah cedera tulang belakang disembuhkan? Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata pada dasarnya. Tidak ada obatnya. Setidaknya tidak ada kasus paraplegia tinggi yang sembuh di dunia. Yang paling umum adalah pasien sudah pulih ke titik di mana pasien bisa duduk sendiri. Dan sisanya pada dasarnya tidak berdaya. Jadi Anda harus siap mental. Mendengar ini, Claire tidak bisa menahan tangis seperti hujan. Dan itu adalah bunga pir yang mekar bersama hujan. Kemudian, Dia tersedak dan bertanya pada Elaine. Bu, Kamu baik-baik saja. Bab 314. Elaine tampak pucat dan berkata. Hei, Aku baik-baik saja. Tapi kepalaku sedikit sakit. Kata dokter. Pada dasarnya tidak ada masalah besar setelah pemeriksaan. Itu terutama ayahmu. Truk kotoran menabrak sisinya saat itu. Saat dia berkata. Dia tiba-tiba menangis. Suaminya mungkin lumpuh pada posisi tinggi. Yang juga merupakan pukulan fatal baginya. Charlie bertanya dengan hati-hati untuk mengetahui bahwa Truk kotoran yang menjalankan lampu merah telah melarikan diri setelah kejadian itu. Ibu mertua dan tuan-tua keduanya mengalami koma ketika kecelakaan itu terjadi. Dan tidak dapat melihat perkiraan karakteristik visual dari nomor plat tersebut. Selanjutnya, keduanya dikirim ke rumah sakit oleh orang yang lewat. Situasi Elaine lebih baik. Duduk di kursi penumpang. Dia tidak sadarkan diri saat tertabrak di awal. Paling banyak, dia berbintik-bintik dan menderita beberapa luka ringan. Dia bangun setelah tiba di rumah sakit. Tetapi tuan-tua duduk di posisi mengemudi dan mengambil sebagian besar dampaknya. Jadi dia tidak seberuntung itu. Dan dia ditabrak oleh truk kotoran. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tuhan juga tidak memiliki mata yang panjang. Tuan-tua ini, meskipun dia biasanya suka menyombongkan diri. Dia tidak mengerti dan harus berpura-pura menjadi seorang ahli. Tetapi dilubuk hatinya. Dia bukan orang jahat. Dia hanya sedikit tidak berguna. Alhasil, Jacob saat ini lumpuh di posisi tinggi. Jika dia tidak mengambil tindakan. Pada dasarnya dia akan menjadi dingin selama sisa hidupnya. Sebaliknya, ibu mertua bukan hanya keangkuhan standar. Dia juga seorang wanita setengah licik. Wanita bau yang ingin menjual anak perempuannya dan memohon kemuliaan. Dan dia tidak memiliki moral atau batasan dalam hidupnya. Hasilnya, dia tidak ada hubungannya. Memikirkan hal ini, Charlie menghela nafas. Berpikir jahat di dalam hatinya. Mengapa orang yang menjadi lumpuh bukan ibu mertuanya Elaine? Jika dia mengalami paraplegia tingkat tinggi, dia akan menyimpan banyak kekhawatiran di masa depan ketika dia berada di keluarga Wilson. Saat ini, pintu bangsal ICU terbuka. Dan dua sosok masuk dari luar. Saat Charlie melihat pemuda itu berjalan di garis depan, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Orang di sini adalah Gao Junwei, yang dipukul sendiri di pameran mobil kemarin. Dan di belakangnya, ada seorang pria parubaya membawa kotak obat dengan palang merah besar di atasnya. Claire tidak bisa menahan diri untuk bertanya bu. Kenapa dia datang? Elaine berkata, Saya memintanya untuk datang. Junwei kenal dekan rumah sakit ini. Dia mengunjungi kerabat di sini ketika kami diterima. Dia melihat bahwa aku dan ayahmu terluka. Jadi dia mengatur agar ayahmu ke bangsal ICU. Setelah berbicara, dia segera mengubah wajahnya. Menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Dan berseru penuh kasih sayang Junwei. Kamu baru saja sibuk berlari-lari. Kamu telah bekerja keras. Datang dan istirahatlah. Gao Junwei tersenyum tipis dan berkata, Tidak apa-apa. Bibi, aku tidak lelah. Saat dia berkata, dia tiba-tiba melihat Charlie berdiri di belakang Elaine. Wajahnya sedikit berubah. Tanpa diduga. Charlie. Sampah yang menarik perhatian. Sebenarnya ada di sana. Kemarin di pameran mobil. Itu karena Charlie ada di tengah-tengah. Yang membuatnya kehilangan muka di depan kelair. Sejak itu, dia sangat membenci Charlie. Dan dia tidak berpikir Charlie Rubish akan benar-benar hebat. Jadi dia ingin menemukan kesempatan untuk menyamarkan penyamarannya. Sekarang musuh bertemu. Dia secara alami cemburu. Dan pada saat yang sama, dia bahkan berpikir untuk mendapatkan kembali wajahnya sebelum kelair dan mendapatkan kembali kebaikannya. Kali ini, Elaine menghela nafas. Menyeka air matanya. Dan berkata Junwei. Dokter tadi mengatakan bahwa paman Wilsonmu mungkin lumpuh di tempat tidur selama sisa hidupnya. Bagaimana ini bisa membuatku hidup? Gao Junwei buru-buru menunjuk pria paru baya di belakangnya dan memperkenalkan Elaine Bibi. Jangan khawatir. Ini adalah Zhong Jing Liu. Dokter terkenal Zhong Jing Liu. Ia adalah seorang dokter pengobatan tradisional terkenal di negeri ini. Saya secara khusus mengundangnya untuk datang menemui paman. Dia adalah penyembuh yang hebat. Paman akan bisa sembuh bersamanya. Bab 315. Begitu Elaine mendengar bahwa pihak lain adalah seorang ahli terkenal di negaranya. Dia langsung bersemangat dan buru-buru berkata oh. Junwei. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Dokter Zhong Jing. Gao Junwei tersenyum tipis dan berkata dengan tenang bibi. Sama-sama. Inilah yang harus saya lakukan. Setelah berbicara. Dia berbalik dan dengan hormat berkata kepada Zhong Jing Liu di belakangnya Tuan. Zhong Jing. Penyakit paman Wilson. Saya mengganggu Anda. Mendengar ini. Zhong Jing Liu mengambil langkah ke depan. Tersenyum sedikit. Dan berkata dengan percaya diri. Jangan khawatir. Bukankah pasien menyakiti tulang punggungnya? Meskipun sulit untuk disembuhkan. Tetap sangat mudah bagi saya. Dokter yang bertanggung jawab atas rumah sakit bertanya dengan heran sejauh yang saya tahu. Tidak ada solusi yang baik untuk cedera tulang belakang di dunia. Bahkan orang terkaya di dunia hanya bisa berbaring di tempat tidur setelah tulang punggungnya terluka. Dengan seklerosis tali pusat. Anda hanya dapat duduk di kursi roda selama sisa hidup Anda. Hanya dengan tiga jari Anda dapat bergerak. Kenapa kamu begitu percaya diri? Zhong Jing Liu tersenyum dan berkata dengan arogan karena saya memiliki obat ajaib. Selama saya memberikannya kepada pasien. Pasien akan segera sembuh. Setelah berbicara. Dia dengan hati-hati mengeluarkan setengah pil sebening kristal dari lemari obat. Sambil memegang pil tersebut. Zhong Jing Liu tampak arogan dan berkata. Lihat. Ini adalah obat ajaib yang saya kembangkan. Setelah memakannya. Apalagi cedera tulang belakang. Tidak ada artinya untuk mengembalikan orang yang vegetatif menjadi normal. Kelair. Yang menangis tanpa suara. Mau tidak mau bertanya apakah obat ini benar-benar manjur. Tentu saja. Zhong Jing Liu berkata dengan wajah bangga. Mengelus janggutnya. Aku pembuat obat ajaib nomor satu di dunia. Itu dibuat dengan esensi kehidupan dan upaya yang melelahkan oleh seorang ahli dengan kekuatan magis yang hebat sebelum mengemudi ke barat. Tak ternilai harganya. Jika bukan karena wajah Tuan Gao. Saya tidak akan pernah mengambil obat ini. Charlie melihat pil setengah di tangan Zhong Jing Liu. Dan dia langsung senang. Bukankah ini hanya produk setengah jadi yang dia persiapkan untuk menyembuhkan Yaakub? Properti obat ini sebenarnya sepersepuluh dari produk jadi yang sebenarnya. Meski lumayan. Tidak masalah untuk cedera umum dan penyakit serius. Tapi sedikit kurang ampuh. Untung juga Zhong Jing Liu memperlakukannya seperti harta karun. Dan bahkan mengeluarkannya dengan hati-hati. Karena takut akan rusak dan rusak. Tapi di mata Charlie. Obat ini adalah alat yang dia perbaiki sesuka hatinya. Sebanyak yang dia mau. Memikirkan hal ini. Dia semakin mencibir. Jika itu adalah obat ajaib yang dia perbaiki untuk kedua kalinya. Itu memang bisa menyembuhkan tulang belakang tuan tua dan membuatnya pulih seperti sebelumnya. Namun. Produk setengah jadi di tangan Zhong Jing Liu ini pasti tidak bagus. Jadi Charlie tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya dan berkata. Lupakan. Dokter. Zhong Jing. Kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit ayah mertua dengan obatmu. Gao Jun Wei disebelahnya segera dengan sinis berkata Charlie. Beraninya kamu mempertanyakan otoritas dokter Zhong Jing disini. Zhong Jing Liu sepertinya mendengar lelucon besar. Dan berkata nak. Apa yang kamu tahu? Bahkan ahli pengobatan tradisional terkenal Tian Qi. Luka-lukanya bisa disembuhkan dengan obat ajaib saya. Pemimpin pengobatan tradisional ini yakin bahwa itu konyol bahwa Anda tidak bisa mengatakan itu obat ajaib yang mencurigakan. Ketika kata ini keluar. Semua orang yang hadir terkejut. Siapakah Tian Qi? Dia adalah ahli yang tak terbentahkan dalam lingkaran pengobatan tradisional. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan dia telah merawat banyak orang sepanjang hidupnya. Sekalipun Anda kaya dan berkuasa. Sulit untuk mengundangnya keluar. Tapi sekarang. Dia tidak berdaya dengan tubuhnya sendiri. Tetapi obat ajaib yang dikembangkan oleh dokter sihir Zhong Jing langsung sembuh. Tetapi Charlie mengatakan bahwa obatnya tidak efektif saat ini. Bukankah ini lelucon? Terima kasih sudah mendengarkan. Cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!